Kemacetan lalu lintas dan polusi udara, jalan-jalan di Hongkong padat penuh dengan kendaraan, beberapa solusi juga bermunculan. Pembuat mobil perusahaan BYD meluncurkan armada taksi listrik pertama Hongkong hari ini. Menurut perkiraan, jika 18.000 taksi dan 12.000 bus di Hongkong berbahan bakar solar, semua diganti dengan mobil listrik atau bus listrik, pengurangan emisi akan setara dengan 800.000 mobil pribadi. Emisi Hongkong akan berkurang 50 persen. BYD menargetkan 5.000 taksi listrik di Hongkong pada tahun 2015, tapi meyakinkan pasar untuk membelinya mungkin sulit. Mobil listrik memiliki kelebihan, ramah lingkungan, tapi kelemahannya jika mengisi, akan membuang-buang waktu, karena dibutuhkan beberapa jam setiap kali mengisi. BYD berkata dibutuhkan waktu 2 jam untuk mengisi penuh mobil listrik E6 yang dapat menempuh 186 km. Namun saat ini dengan sedikitnya infrastruktur pendukung, beberapa sopir taksi tidak ingin ambil risiko. Saya tidak akan. Pertama tidak ada banyak tempat untuk mengisi baterai, sehingga harus menunggu, dan tidak bisa mengisi penuh. Juga lelunitas buruk di Hongkong, jadi saya tidak berpikir itu cocok untuk Hongkong. Yang lainnya ragu bahwa itu benar-benar solusi yang ramah lingkungan, setidaknya untuk saat ini. Sebagian besar listrik China berasal dari batubara, salah satu sumber energi paling kotor di planet ini. Sementara taksi ini dapat membantu mengurangi emisi, tetapi tidak menjawab permasalahan terbesar akan ketergantungan pada batubara.